BABAK CHAMPIONSHIP Borneo FC keluar sebagai juara regular seris di klasmen akhir dengan perolehan 70 poin, diikuti Persib Bandung dengan 62 poin, Bali United dengan 58 poin, dan Madura United dengan 55 poin. BABAK SEMIFINAL LAI PERTAMA AKAN DIMULAI PADA 14 DAN TANGGAL 15 MEI TAHUN 2024. Dimana ada laga antara Bali United yang akan menjamu Persib Bandung di tanggal 14 Mei tahun 2024. Selanjutnya, ada Madura United yang akan menjamu Borneo FC tanggal 15 Mei tahun 2024. Sementara semifinal leg kedua dijadwalkan pada 18 dan tanggal 19 Mei tahun 2024 mendatang. Menarik menantikan laga perdana Championship Series antara Bali United versus Persib Bandung. Sejauh ini Persib Bandung tengah melakukan persiapan yang matang untuk bisa kalahkan Bali United. Bojan Hodak mengatakan hanya tinggal menunggu Ferdiansyah dan Abdul Aziz kembali dari cedera. Selain itu, semua pemain siap bertarung melawan Bali United. Namun para supporter Persib dibuat was-was dengan rekor pertemuan antara Persib Bandung dan Bali United. Pasalnya Persib tak pernah menang dalam 12 pertemuan di era Liga 1 ketika berhadapan dengan Bali United sejak tahun 2017 silam. Bahkan dua pertemuan di dua putaran babak reguler Liga 1 2023-2024. Semua berakhir dengan skor imbang 0-0. Sementara, pelatih Bali United Teko, memuji kedalaman skuad asuhan Bojan Hodak itu, yang memprediksi laga kali ini akan berjalan sengit. Persib adalah tim yang bagus dan konsisten di musim ini sehingga layak juga masuk keempat besar. Kata Teko dikutip dari laman resmi klub, pasti dua laga yang akan mempertemukan kedua tim berlangsung menarik baik di Bali maupun di Bandung nanti. Sambungnya, bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu. Tentunya Bali United akan mendapat dukungan penuh supporternya yang akan memadati Stadion Iwayan Dipta.